Selebgram Chandrika Cika digerbek polisi karena terbukti mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Mantan pacar Torik Halilintar ini ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan selebgram Chandrika Cika ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di sebuah kamar hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi yang melakukan penggebekan menemukan 6 orang muda-mudi yang terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita yang tengah pesta narkoba. Dari ke-6 muda-mudi ini, 3 di antaranya merupakan selebgram Chandrika Cika, pesinetron Monica Muller, dan atlet e-sport Herli Juliansyah alias Aura Jiksi. Selain menahan ke-6 tersangka, polisi menyita satu rokok elektrik yang berisi ganja cair. Polisi juga telah melakukan tes urin dan semuanya dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Di dalam tahap penyidikan kita, kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT. Ya, itu dia didapatkan oleh-oleh dari temannya dengan inisial L. Sudah dilakukan tes urin kepada ke-5 pelaku? Baik, ya kami jelaskan kembali bahwa terhadap ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Jika bersama teman-temannya dijerat pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Terima kasih.